kita coba ada akarnya enggak ya teman-teman karena ini udah dua minggu ya teman-teman dua minggu lebih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo ketemu lagi dengan wasna bonsai di video kali ini saya mau berbagi pengalaman tentang setek atau tanam dari batang ya teman-teman untuk pohon kimeng atau pohon sisir ya teman-teman dan caranya mudah dan saya mau coba membuat tutorialnya teman-teman biar teman-teman yang masih pemula dan punya apa pohon-pohon kimeng atau pohon sisir bisa dipraktekan ya teman-teman bisa dikembangkan biar banyak teman-teman yuk sebelum lanjut videonya jangan lupa didukung ya teman-teman dan di subscribe biar saya semakin semangat untuk membuat tutorial tentang bonsai-bonsai lainnya ini saya punya pohon kimeng ya teman-teman yang saya sudah program dan percabangannya sudah saya program ya teman-teman dan sudah ada percabangan-percabangan yang saya kawat ya teman-teman dan kita coba mau potong yang ini ya teman-teman yang sebelahnya yang bercabang dua ya teman-teman kita kembangkan menjadi dua ya teman-teman dan mau saya coba potong dan saya mau hidupkan yang bahan ini aja ya cabang yang ini aja ya teman-teman yang satu enggak dua ya teman-teman ini yang mau saya coba dipindah tanam ya teman-teman ke pot yang lain ya teman-teman ini yang percabangan yang satunya ya teman-teman jadi biar teman-teman tahu dengan cara langsung dipotong terus kita tanam bisa numbuh ya teman-teman karena hasilnya udah saya punya banyak teman-teman untuk cara setek seperti yang saya lakukan ya teman-teman kita coba potong ya teman-teman dan kita dipindah biar jadi dua atau banyak ya teman-teman kemudian k kita coba tanam potongannya teman-teman ini sudah saya kawat yang tinggal kita tanam ya teman-teman dan mudah-mudahan jadi teman-teman karena saya juga sudah coba beberapa kali teman-teman dan untuk pohon kimeng 100% kayaknya numbuh teman-teman dan yuk kita ini sediakan media tanamnya teman-teman ini ada tanah liat tanah lembek ya teman-teman ini buat akarnya dulu ya teman-teman untuk membungkus akarnya biar kelembapannya terjaga ya teman-teman dan ini nanti saya tanam ke pot yang ini ya teman-teman dan ini media tanam yang untuk potnya teman-teman masih kering dan ini sekam yang sudah dikeremetasi ya teman-teman atau yang sudah atau sekam kandang kandang webek dan pakai pasir kali ya teman-teman ini batangnya teman-teman dan ini tanah liat yang lembek seperti ini ya teman-teman dan kita tempul aja seperti ini teman-teman untuk batangnya seperti ini biar menjaga kelembapannya ya teman-teman biasa yang saya lakukan seperti ini kalau setek dari batang biar banyak juga gak apa-apa teman-teman tanahnya biar seperti ini teman-teman yuk kita lakukan cara tanamnya teman-teman dan ini saya sudah sediakan potnya ya teman-teman dan kita tinggal isi tanahnya teman-teman seperti ini seperti ini ini cara setek yang saya lakukan teman-teman seperti ini aja teman-teman dan kita uruk dan kita uruk seperti ini ini sangat mudah ya teman-teman ini teman-teman sudah sudah saya tanam dan itu kita dan lakukan penyiramannya tiap hari ya teman-teman teman-teman jangan sampai kekeringan teman-teman ini cara setek saya untuk pohon pohon kimeng ya teman-teman dan seperti ini teman-teman dan sudah saya praktekan dan ini hasilnya teman-teman ini sudah numbuh besar dan ini juga ini masih di pot eh bukan di pot atau di aqua ya teman-teman yang saya potong dan ini juga dan ini juga hasil pengembangan setek patang ya teman-teman ini dan ini juga teman-teman itu banyak yang saya buat ini lagi hujan kerimis teman-teman kita coba cek ya teman-teman yang saya pernah tanam yang kecil seperti ini teman-teman kita coba yang pendek sekali teman-teman dari tunas yang baru sekitar dua minggu teman-teman saya tanam dan ini enggak layu teman-teman kita coba cek akarnya apakah numbuh akar apa enggak ya teman-teman penasaran penasaran kita tanamnya sama seperti itu teman-teman kita coba lihat ya teman-teman kita penasaran ini yang saya lakukan untuk percobaan teman-teman untuk cara setek langsung potong langsung tanam di tanah lihat kita coba ada akarnya enggak ya teman-teman karena ini udah dua minggu ya teman-teman dua minggu lebih kita coba tuh ternyata numbuh akar kecil ya teman-teman tuh udah numbuh ini sekitar dua minggu teman-teman tuh ada pertumbuhan akar walaupun masih kecil ya teman-teman tuh ada akarnya ini dua minggu teman-teman tuh ada akar kecil yang tumbuh jadi sangat mudah untuk menanam pohon kimeng ya teman-teman yuk kita kembalikan ke tanam lagi ya teman-teman ini yang masih kecil teman-teman kembalikan jadi kesimpulannya sangat mudah teman-teman untuk pohon kimeng kalau mau setiap tanam langsung jadi teman-teman cukup sekian saja teman-teman tutorialnya di video kali ini untuk tanam setek untuk pohon kimeng ya teman-teman dan ini hasil asinya teman-teman yang saya setek langsung tanam dan nanti buat tutorial tentang pohon sisir ya teman-teman untuk cara seteknya ini setek pohon sisir ya teman-teman yuk cukup sekian saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yassalam Bonsai